14 tahun lalu, Tania Gunadi memenangkan Lotre Green Card untuk menetap dan bekerja di Amerika. Tanpa modal ijazah perguruan tinggi, karir perempuan asal Bandung ini terus menanjak, menjadikannya prima donat televisi di negeri Pamansam. Kata nyokap gue, mau gak ke Amerika dapet Green Card? Oke, oke, padahal gak ngerti apa-apa. Lotre Green Card setiap tahunnya memberi kesempatan kepada lebih dari 50 ribu warga dunia dari negara dengan tingkat imigrasi rendah untuk meraih mimpi di Amerika. Dan setiap tahun pula, sekitar 200 warga Indonesia terbang ke Amerika Serikat setelah memenangkan Lotre Green Card. Namun tampaknya, dalam waktu dekat, kesempatan tersebut akan hilang. Kongres berencana menghapus kebijakan Lotre yang juga kerap disebut diversity visa. Sebagai gantinya, kuota visa profesional untuk orang dengan kemampuan mumpuni di bidang sains dan teknologi ditambah. Misalnya, seperti yang dirasakan Bushan Pareh. Rencana penghapusan ini ditentang sejumlah anggota Kongres, karena dinilai tidak adil bagi orang-orang yang kurang beruntung secara finansial dan pendidikan. Namun, ketika kondisi ekonomi Amerika masih terombang-ambing, keadilan tak lagi prioritas. Di saat situasi ekonomi menjadi yang utama, calon-calon imigran dari negara dunia ketiga yang berharap mewujudkan mimpinya seperti yang dulu pernah diraih Tania Gunadi, tampaknya harus bersabar menunggu. Dari Washington DC, Tim VOA.